Sebetulnya sih nggak ada apa-apa ya kalau bicara mengenai Indonesia di tahun ini. Karena Indonesia ini kan negara ayam ya. Mesti tahun ini oke-oke aja. Nah cuman problemnya di kepalanya nih. Kepalanya sih aneh-aneh gitu loh. Kembali ke kepalanya lah. Kepalanya ini kebok. Ya aneh-aneh terus nih. Macem-macem gitu loh. Ya mungkin aja ya akhirnya menjadi apa ya. Ya menjadi sesuatu yang jadi nggak oke untuk negara ayam ini. Kalau bagi saya sih mustinya Indonesia tahun ini nggak masalah. Bagus. Apalagi tahun depan bagus. Jadi saya nggak ngerti mengenai internet dan lain-lain dan apa tuh kebobolan itu. Tetapi itu kan sesuatu yang buruk terjadi. Nah buruk terjadi itu harusnya nggak. Nah itu yang saya bilang 80-20. 80 persennya mustinya nggak. Tapi jadi 20 kenapa? Balik-balik lagi nepotisme kejadian. Korupsi di mana-mana segala macem. Yaudah jadi rusak juga nih si ayam. Dan terjadi kebobolan-kebobolan nepotismenya udah sangat berat. Nah di metafisik itu udah tidak balance dan tidak lagi harmoni. Kita harapkan kan pemimpin negara ini menjadi pemimpin yang membuat negara ini balance dan harmoni. Nah ini nggak terjadi. Itu aja calon pemimpin kita adalah dua kelinci kayak merk kacang. Yaudah ini negara ayam susah nanti. Udahlah percaya susah. Nggak ribet kalau menurut metafisik. Kalau kejadiannya ternyata nggak yaudah walau alam bagus dong. Cuman kita wanti-wanti. Ini bahaya. Yang satu calon presidennya kelinci, wakilnya kelinci. Merintah negara ayam. Aduh capek deh. Yang namanya mau makan gratis kek. Makan nggak gratis kek. Mau lu buat IKN segala. Pasti capek deh. Menurut metafisik ya. Bukan menurut saya ya. Karena itu udah pakem. Pakem. Karena kelinci, ciong, musuhan sama ayam. Negara ini ayam. 17 Agustus 1945. Calon presiden yang mau dilantik nanti. Dan wakil presidennya. Dua-duanya kelinci. Usuhan ini berdua. Menurut metafisik. Gitu loh. Nah itu udah alam semesta yang nentuin. Bukan Tommy. Bukan ngelama. Oh Tommy ngeramal. Enggak. Alam semesta udah kasih tau. Eh misalnya contoh nih. Saya tikus. Musuh saya apa? Kuda. Kalau saya misalnya jadi presiden negara kuda. Capek gue. Gitu misalnya. Ketemu teman bisnis kuda. Jangan usah lah mendingan. Berkemen masih boleh. Itu aja. That's it. Itu pakemnya. Itu udah pakem. Jadi kayak satu tambah satu sama dengan dua. Gitu loh. Nggak bisa dirobah-robah udah. Itu alam semesta udah buat. Seperti kita jatuhin benda dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Itu. Kayak gitu. Kalau kita mau memaksakan sesuatu. Taruh lah. Kita maksain sesuatu ke anak kita aja kan. Ntar anak kita frustasi sendiri. Kasian kan. Nah ini terjadi nih pemaksaan. Nah rakyat Indonesia akhirnya dorong ke arah seperti itu. Nah apa yang terjadi? Ya kita lihat aja nanti. Saya tidak bisa ramal apapun. Tapi bagi saya memang perlu waspada yang lebih. Bagaimana nanti rakyat Indonesia akan melihat apa yang dia pilih. Oke. Dia menyesal atau tidak itu urusan mereka. Karena bagi saya cuma satu ya. Bagi saya bahwa perjalanan ini bukan masuk ilmu metafisik sebetulnya. Kita bisa lihat dari sisi perjalanan politik. Ada macem-macem deh ya. Ada MK lah. Ada macem-macem deh. Akhirnya jadilah gitu. Terus didorong dengan semua sumber daya. Intinya cuma satu. Kalau di metafisik sesuatu yang dipaksakan. Ambrul adul pasti. 80%. Udah itu aja. Nggak jadi balance dan harmonik. Nah siap-siaplah kita sebagai rakyat Indonesia nanti dipimpin oleh dua kelinci. Wajib siap-siap. Apa yang didapat sesaat nanti akan menjadi beban 5 tahun. Itu aja sih betulnya. Ya kembali ke yang milih. Bagaimana nanti. Berat. Terus terang berat. 80% berat. Syukur-syukur 20% bilang nggak. Gitu deh.